Kasus perceraian artis Dina Olivia dengan mantan suaminya Anton Aditya Subowo nampaknya terus menjadi perhatian banyak pihak. Bukan tanpa alasan, Dina ternyata sudah jadi korban KDRT sejak lama. Tak hanya itu, Anton juga kepergok berselingkuh dengan mantan istri Jonathan Frizi, Dena Devanka. Apalagi, beberapa waktu lalu, ibu Anton yang juga mantan ketua KONI, Rita Subowo terang tenganan membongkar tabiat buruk sang mantu saat membina rumah tangga dengan putranya. Dia mengatakan bahwa bintang film mengejar mas-mas itu menolak ajakan Anton untuk tinggal di luar negeri. Dina bersikeras ingin kembali ke dunia hiburan. Tetapi keputusannya ditentang Anton. Sampai pada puncaknya mereka Dina dan Anton mengalami cekcok di tahun 2021. Sejak saat itu, Dina memutuskan untuk meninggalkan luar negeri dan kembali ke Indonesia. Selain itu, Rita juga mengungkapkan bahwa Dina kerap bersikap tidak sopan kepadanya. Ada kata-kata kasar, dia tidak sopan kepada saya. Itulah yang membuat anak saya merasa sakit hati, ujar Rita. Sayangnya, Anton enggan membeberkan sejauh mana sikap kasar Dina kepada ibunya. Salah satunya yang membuat keluarga Anton sakit hati adalah ketika Dina tidak mau menyambut kedatangan mertuanya dengan ramah dan semestinya. Setiap bu Dina kesana misalnya atau setiap ketemu. Jangankan cium tangan bahkan pernah tidak salaman. Kata pengacara Anton, Andreas Nahot Silitonga. Rita juga menyoroti bahwa Dina Olivia sering membentak Anton dengan kata-kata kasar apabila ia menolak ajakan Anton. Menurutnya, tindakan Dina tak pantas karena seorang suami dibentak istrinya sendiri.